Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM dan pelajar SMA Negeri 10 Tanjung Jambung Timur melakukan kunjungan lapangan dalam penerapan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PS Pendidikan Lingkungan Gambut di Desa Catur Rahayu. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM dan pelajar SMA Negeri 10 Tanjung Jambung Timur melakukan kunjungan lapangan dalam penerapan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Pendidikan Lingkungan Gambut di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jambung Timur pada selasa 10 Oktober 2023. Dalam kegiatan ini, Sulaiman, Tenaga Analis Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan BRGM menuturkan terkait dengan kunjungan SMA Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jambung Timur ke lokasi infrastruktur pembahasan ini berkaitan dengan penerapan kurikulum proyek penguatan profil Pancasila yang temanya adalah Si Anak Gambut. Di situ, selain teori, siswa juga diajarkan dan melihat tentang tata cara manfaat dan fungsi dari infrastruktur pembahasan. Ia juga mengatakan, dalam kunjungan ke skat kanal yang dilakukan pada hari ini ialah skat kanal yang konstruksinya dari kayu dan saat ini tengah dalam tahap pembangunan kebentuk yang permanen. Selain P5, kunjungan ini juga melihat inkubasi bisnis yang didampingi RGM melalui Keduputian 4. Ini dari Keduputian 3, bidang edukasi dan sosialisasi. Kemudian ini di sebelah kita ini Bapak Kades Desa Caturahayu. Kemudian juga ada tenaga teknis fasilitator Desa Caturahayu. Kemudian juga ada ketua MPA kita yang melakukan pembuatan infrastruktur pembahasan gambung. Nah, kemudian terkait dengan kunjungan siswa SMA Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jambung Timur, ke lokasi infrastruktur pembahasan kita itu kaitannya adalah dengan penerapan kurikulum projek penguatan profil Pancasila yang temanya adalah Aku Si Anak Gambu. Dan di situ selain teori, siswa juga diajarkan dan melihat tentang tata cara, kemudian memfaat dan fungsi dari infrastruktur pembahasan kita. Yaitu ada sekakanal, kemudian ada smoothboard. Dan yang kita kunjungi hari ini sebenarnya adalah sekakanal yang konstruksinya dari kayu, kemudian ini masih dalam tahap pembangunan, dan ini bentuknya adalah permanen. Sementara itu, Ekian Toko Budiantoro, Kepala Desa Caturahayu mengatakan bahwa bangunan danau yang dibangun oleh BRGM dan Dinas Kehutanan ini memang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekeringan gambut untuk mencegah kebakaran di Desa Caturahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekian Toko Budiantoro, sebagai Kedir Desa Caturahayu. Bahasanya hari ini ada kunjungan dari SMA, Negeri 10 Tanjap Timur. Alhamdulillah, sudah anak-anak kita sekolah sudah melihat bangunan kanal yang sudah dibangun oleh BRGM dan tim. Bahasanya, memang ini memang sangat kita butuhkan untuk menjaga keseimbangan kekeringan gambut. Jadi memang untuk Caturahayu ini tentang kebakaran. Jadi, dengan kegiatan ini, saya cakapkan terima kasih. Dan ini untuk pembelajaran dalam arti masuk belajar anak sekolah SMA biar bukan cuma teori, cuma praktek lapangannya dia turun dan tahu ini gambut. Jadi, bahasanya bagaimana tanah gambut, dia memang untuk diperkenalkan. Dan ini untuk ilmu dia nanti, nanti dia bisa untuk bermaratur negara dan bangsa. Terima kasih.